Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, orang bertanya kepada Kristus, tadi kita dengar dalam Injil Lukas, bab 13. Pertanyaannya adalah, Tuhan, apakah sedikit saja orang yang diselamatkan? Tuhan tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Dia menjawabnya dengan sebuah cerita, kurang lebih demikian. Ada sebuah pintu yang terkunci dengan orang-orang berdiri di luar, mengetuk dan berkata, Tuhan, buka pintu untuk kami. Lalu ada suara dari seberang pintu yang menjawab, Aku tidak tahu dari mana asalmu. Lalu mereka yang terkunci, mengetuk pintu, mencoba menjelaskan bahwa pasti ada kesalahpahaman. Karena mereka sudah mendengar pengajaran dan segala macamnya. Sekali lagi suara dari sisi lain pintu yang terkunci menjawab, Saya katakan, Saya tidak tahu dari mana kamu berasal. Menjauhlah, hai orang-orang yang berbuat jahat. Lalu mereka yang terkunci, dari luar, atau istilahnya dari kehidupan kekal, mulai panik. Mereka memukul pintu dengan ratapan dan kertakan gigi. Balik kepada pertanyaan orang tadi kepada Kristus, apakah sedikit orang yang harus diselamatkan? Kita tidak tahu, saudara-saudari, karena Tuhan tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Kita tahu bahwa dikatakan banyak orang akan mencoba masuk, tapi tidak dapat. Karena itu cobalah masuk melalui pintu yang sempit. Pintu menuju kebinasaan itu lebar. Jalannya jelas. Dan banyak yang memilih untuk melewatinya. Katakanlah, untuk menuju kedosaan, menuju kejahatan, itu jalannya lebar. Jalannya mudah. Tetapi sempitnya pintu menuju kepada kehidupan kekal. Dan juga jalannya susah. Betapa sedikit orang yang mampu menemukannya. Dapat dilihat di Matius bab 7, versi 13-14. Saudara-saudari, anak-anak sekalian yang dikasih Tuhan. Lalu kemudian, pintu tadi dihubungkan dengan kerajaan Allah. Kisah Kristus tentang pintu yang tertutup bagi mereka yang datang terlambat, menunjukkan bahwa mereka telah menyinggung Tuhan rumah dan mereka pantas untuk dikucilkan. Pada masa itu, sudah menjadi kebiasaan bahwasannya para guru itu menutup pintu bagi siswa yang terlambat. Dan tidak mengizinkan mereka kembali selama satu minggu. Penuh untuk memberi mereka pelajaran tentang disiplin dan kesetiaan. Lalu kemudian, sesungguhnya kalau kita bertanya siapa yang akan diundang untuk masuk kerajaan Allah. Kristus menceritakan kisah ini sebagai jawaban atas pertanyaan siapa yang masuk kerajaan Allah nantinya. Kerajaan Allah membawa damai, membawa hidup yang kekal. Banyak rabi pada waktu itu berpendapat bahwa seluruh bangsa Israel itu akan diselamatkan dan masuk kerajaan Allah. Kecuali para pendosa yang terang-terangan tidak mau bertobat. Lagi pula bangsa Israel ini dipilih secara langsung oleh Tuhan ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Tetapi, Kristus mengejutkan para pendengarnya dengan mengatakan bahwa umat yang telah mengadakan hubungan atau perjanjian dengan Allah tidak secara otomatis masuk kerajaan Allah. Kristus menegaskan bahwa banyak dari bangsa-bangsa bukan Yahudi akan masuk kerajaan Allah. Undangan Allah itu terbuka bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi. Disebutkan tadi ada dari timur, barat, utara, selatan itu layak untuk masuk kerajaan Allah asal mereka berjuang. Dan Kristus menurut saya itu bukan hanya milik orang katolik. Kristus bukan mengatakan bahwa pengikutku adalah katolik. Bukan. Tapi Kristus itu bagi semua orang. Maka bagi mereka yang melaksanakan ajaran Kristus dan berjuang, menurut himat saya mereka yang akan memperoleh kerajaan Allah. Bukan hanya orang Yahudi yang dikatakan bangsa pilihan atau bangsa Israel. Saudara-saudari sekalian. Tuhan juga mengingatkan bahwa kita dapat dikecualikan jika kita tidak berusaha untuk melalui pintu yang sempit. Lalu apa yang Tuhan maksudkan dengan ungkapan ini? Pintu itu dalam arti tertentu adalah Kristus sendiri. Di Yohanes bab 10 ayat 9, Kristus mengatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Tadi di baik pengantar Injil, kira-kira dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, barang siapa tidak melalui aku, dia tidak akan sampai kepada Bapak. Tuhanlah pintu itu, Kristuslah pintu itu. Dan Allah telah mengutus putra yang tunggal, yang kita kenal dengan Kristus, Untuk membuka jalan bagi kita, agar kita punya akses penuh ke kasih karnia Allah. Akses kasih karnia Allah adalah kebaikan dan berkat. Dan juga akses kepada belas kasihan, pengampunan atas dosa-dosa kita. Melalui kemenangan Kristus di salib, Ia telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ia telah menjadikan kita putra dan putri Allah dan warga kerajaan surgawinya. Kita sekarang bebas sesungguhnya memilih kerajaan mana yang akan kita layani. Kerajaan kebenaran dan terang yang diperintah oleh hikmat Tuhan, Atau kerajaan kepalsuan dan kegelapan yang diperintah oleh setan dan sistem dunia, Atau masyarakat dari orang-orang yang menentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Jalan menuju kepalsuan dan kegelapan itu gampang. Ada orang yang memilih jalan seperti itu. Seakan korupsi, seakan membenci saudara, penyakiti saudara-saudari, Orang di sekitar, itu kan kalau dalam hidup nyata kan ada. Lihat TV saja, buka berita, langsung ketahuan banyak seperti itu. Nah, kita mau ikut kerajaan kebenaran yang ditujukan Allah atau kegelapan. Ada pilihan itu. Saudara-saudari, mengikuti Tuhan itu butuh upaya dan komitmen dari kita. Jika kita ingin masuk kerajaan Allah, Maka kita harus mengikuti Kristus di jalan salibnya, Dengan rela meninggalkan kehendak kita sendiri, Dan kita berusaha mengikuti kehendak Allah. Yang tidak mudah. Lalu mengapa Kristus berkata bahwa kita harus berjuang untuk masuk kerajaan Allah. Kata berjuang juga dapat diterjemahkan sebagai penderitaan. Untuk masuk kerajaan Allah kita harus berjuang, Melawan setiap kekuatan, bahkan godaan, Untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita berdosa. Dan kita juga digoda untuk tidak beriman kepada Allah. Tuhan mengatakan, sekali lagi di Yohanes bab 10 ayat 9, Akulah pintu. Ia adalah pintu dan satu-satunya jalan. Kita diajak percaya kepada Tuhan, Dan kita akan selamat dengan seisi rumah. Dari kisah para rasul bab 16 ayat 31. Saudara-saudari, kita diingatkan, Moga-moga disadarkan dan kita tahu bagaimana untuk ikut Kristus, Untuk masuk kerajaan Allah, kita tahu. Kita sudah ikut bisa di gereja setiap minggu, Kemungkinan setiap hari, Berdoa, berdevosi kepada Santa Maria, Itu bagus semuanya. Yang perlu diupayakan adalah, Kita wujudkan ajaran Tuhan itu dalam kehidupan nyata. Itu yang perlu digusahkan satu hal lagi, satu langkah lagi. Tidak cukup ikut misa, Tidak cukup doa rajin, Tetapi wujudkan ajaran Tuhan itu dalam hidup yang nyata sehari-hari. Apakah sudah mau mengasihi sesama, Mengamuni sesama, Dan ajaran Tuhan lainnya, Ya itu yang perlu diwujudkan. Nyata, prakteknya. Maka, Juga selain itu, Kalau kita diajak, Ikut Tuhan, Mau masuk kerajaan Allah, Ibaratnya masuk melalui pintu yang sempit, Kita juga siap menderita. Artinya berjuang. Pintu sempit itu kan susah di terobos. Butuh perjuangan. Maka kalau mau ikut Tuhan, Itu juga harus berjuang. Harus siap menderita. Harus siap menerima salib. Ketika kena salib, Kena kesulitan, Kita berusaha menerima, Dan berusaha menghadapinya. Berusaha berjuang. Bertahan dengan salib dari Tuhan. Bertahan dari penderitaan. Nah, ketika kita mampu bertahan dan berjuang, Moga-moga kita juga mendapat pintu, Untuk masuk kerajaan Allah. Dari situ, Saya menggambarkan seperti ini. Masuk pintu yang sempit susah. Saya pernah nonton sepak bola di stadion. Yang main tuan rumah. Tuan rumah melawan, Tentu saja, Lawannya dari luar daerah. Dan penontonnya begitu banyak. Kalau beli tiket saja susah. Harus antri ya. Dan juga pintu stadion yang dibuka itu, Hanya sedikit. Sebenarnya banyak pintunya. Tapi hanya beberapa yang dibuka oleh panitia. Dan untuk menuju pintu itu, Harus menaiki tangga. Kan stadionnya naik itu. Dan disitulah, Saya berusaha berjuang. Sejak beli tiket, Sampai mau naik ke pintu, Masuk stadion, Itu harus berdesak-desakan. Katakanlah pintunya hanya, Jalan menuju pintu hanya 2 meter lah. Sudah-sudah sudah penuh orang ya. Benar-benar sesak. Kalau enggak kuat, Bisa pingsan itu. Dari bawah sampai atas sudah sulit. Mau ngasih tiket ke penjaga, Tiketnya juga susah. Tetapi ketika sudah berjuang, Berimbit-imbitan, Kemudian tiketnya diserahkan ke petugas, Dan dapat masuk stadion, Rasanya ya lega. Di dalam stadion, Sudah ada orang, Tetapi tersedia tempat duduk, Dapat memilih, Mana duduk di mana. Mau di tengah, Garis tengah, Atau dekat gawang, Pinggir belakang gawang, Itu tinggal memilih yang mana kan. Itulah, Ada kelegaan, Ketika mampu menembus pintu stadion, Melihat tim kesayangan itu bermain. Dan suasana stadion ketika penuh itu, Beda eforiannya ya. Beda dengan ketika kita nonton TV. Kalau di GBK itu main, Indonesia, Lawan negara mana main, Kalau di TV, Itu yang rame adalah komentatornya. Gul, Jebret, Dan seterusnya kan. Kalau nonton langsung di stadion, Wah, GBK itu kalau penuh, Suasananya luar biasa, Gemuruh penonton. Ibaratnya itu, Kalau, Mau masuk stadion, Bagi saya pribadi, Beli tiket saja susah, Untuk ke loket, Lalu masuk stadion saja susah, Tapi ketika sudah masuk, Dapat lega. Dapat menonton pertandingan yang bagus. Dan mendukung tim kesayangan. Itulah gambarannya menurut saya, Kalau kita mau masuk kerajaan Allah, Juga butuh perjuangan, Butuh usaha. Dan itu gak gampang. Tadi siap untuk menerima salib. Dan kita mari terus berjuang, Semoga kita juga mampu, Untuk masuk pintu yang sempit, Mampu mengusahakan dengan penuh iman, Dan juga butuh bantuan roh kudus, Butuh pertobatan, Supaya kita semua layak, Masuk kerajaan Allah, Nanti bergabung, Dengan para nabi, Dan Abraham, Ishak Yaakub, Dengan santo-santa, Santa Maria, Santo-santa penduduk kita, Dan orang-orang yang sudah mendulu kita, Sehingga kita bahagia di surga, Kekal, Damai, Abadi, Salamanya. Kita hening sebentar, Untuk meresapkan sabda.